Intro Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Fadil Muhammad menghadiri acara silaturahmi dengan masyarakat Gorontalo Jum'at kemarin. Acara yang berlangsung digedungi ladia rumah dinas wali kota Gorontalo itu, turut dihadiri oleh anggota DPDRI Rindapil Gorontalo Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, Wakil Wali Kota Gorontalo Rian Kono dan mantan Rektor UNG Syamsu Kabar Badu. Dalam sambutannya, Fadil mengatakan bahwa saat ini adalah zaman keemasan bagi Gorontalo, sebab di luar dugaan ada empat putra Gorontalo yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju milik Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Di antaranya Wakil Ketua MPR RI Fadil Muhammad, Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel, Suhar Somon Arfa, Kepala Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Zainuddin Amali yang ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dulu kan saya udah bikin gagasan namanya pemanfaatan Teluk Tum ini, gagasan bersama tiga provinsi. Saya kira ini kita dorong kembali. Ya, makasih. Untuk itu, mantan Gubernur Gorontalo itu juga mengingatkan kepada Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk terus menjaga kepompakan, serta bahu-membahu untuk membangun Gorontalo menjadi lebih baik. Usman Dai, Nikin Mokoginta, Mewartakan.